Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Usia berapa sekarang? 91. Masih suka baca buku? Ya, mesti dong baca buku. Dan apalagi dengan teknologi digital, kita bisa masuk perpustakaan di seluruh dunia. Jadi, Masya Allah, hebat sekali kesempatan untuk menggali buku di luar negeri. Di zaman Belanda, saya menikmati pendidikan yang baik, guru yang baik. Guru itu, kalau sudah pada jam terakhir, dia membaca, ada cerita tentang Robinson Crusoe, macam-macam. Lalu, pada saat puncaknya dia berhenti. Dia bilang, kemudian kalian baca. Jadi, bisa bayangkan, dia bangkitkan minat, berhenti, layak. Kita cari bukunya. Jadi, di Belanda itu kuat di dalam baca dan kemudian mengajar kita supaya terus-menerus melihat alam. Malam, maka hari Sabtu diajak ke hutan. Kita bertamasha, ya bukan tamasha, jalan-jalan ke hutan dan diteriterakan. Peranan pacet, peranan beruk, mengapa beruk tubuh bunyi, beruk tubuh bunyi berarti sedang lapar dan sebagainya. Jadi, membaca dan kenal alam. Jadi, bayangkan ya, saya kulit coklat tadi. Teman-teman saya orang kulit putih semua. Dan kita akrab. Pokoknya, teman-teman sehingga kita punya kumpulan, berkumpul, olahraga sama. Maka dalam pertandingan, waktu itu Kasti namanya, main Kasti itu. Kasti itu di Banjarmasin. Di dalam habis bertanding Kasti itu, kita menang, maka kita rombongannya menang. Yang ini semua diundang masuk ke dalam, ada namanya di pinggir sungai Barito di Banjarmasin, Société de Capel. Di Société de Capel itu adalah tempat para orang kulit putih, Belanda macam-macam, menikmati pemandangan sungai Barito, minuman sore, malam hari dan sebagainya. Pokoknya, rileks, bersantai. Semua masuk ke dalam itu. Saya ditahan. Saya ditahan, teman-teman bilang, ini ketuan kami masuk. Tidak boleh, boleh yang menahan di pintu itu. Mengapa, kata teman-teman, ada papan pengumuman. Papan pengumuman itu berkata, verboden to come for honden and inlanders. Artinya dalam bahasa Indonesia, dilarang masuk untuk anjing dan pribumi. Lattes, apa itu inlander? Kulitmu. Kulitmu lain dari kulitmu temanmu. Memang lain, saya coklat, saya ada putih. Jadi, tidak boleh. Maksudnya, tidak boleh. Sudahlah, saya bilang, kalian masuk. Saya pulang. Pulang di rumah, saya tanya, Mengapa kulit ini tidak boleh masuk? Ayak saya secara bijaksana baru menerangkan. Kita ini adalah dijajah. Tapi, ayak saya berkata, Kau, otakmu, jiwamu, pribadimu tidak dikuasai. Adal tetap milikmu. Karena itu, kembangkan otak. Otak itu tidak berwarna di dalam otak ini. Kembangkan otakmu, kembangkan pribadi jiwamu, supaya lebih tinggi dari teman-temanmu yang kulit putih. Jepang mengajar saya di Honno Saishin, namanya. Semangat Jepang. Semangat Jepang itu adalah, Kau ditampar, tidak boleh marah. Kau mesti tahan itu. Jadi, ditempel, ditampar gitu, kamu mesti tahan. Dijemur di panas matahari, harus tahan. Dan ketika perut lapar, dan kita mengadu, kita lapar, sederhana saja pendidikan Jepang itu. Ini pacul, ini kamu punya otot, ini tanah, ini perut berisi pupuk, tanah, pupuk, pacul, kerja. Jadi, swasembada pangan. Bayangkan, pada siang, saya di asrama, makanan Masya Allah. Pokoknya jam 11 sudah, sudah lapar sekali itu. Tapi, setelah makan siang, jam 1, dicuruk, diajak, menanam sendiri. Tanaman pangan sendiri, dengan pacul. Dan, pupuk itu dari mana? Kotoran manusia. Jadi, safety tank, safety tank di rumah, di sepanjang jalan, kita gali. Taruh kapur, gali, pakai, tidak menjadi pupuk. Sehingga, ubi kita besar sekali. Pokoknya, Jepang mengajar kita, kau ada soal, pecahkan dengan kekatanganmu, otakmu, perutmu sendiri. Mandiri, diajarkan. Jadi, Belanda mengajar saya, membaca, mengenji, mati, membaca, dan alam. Jepang mengajar saya, mandiri. Tidak boleh, meminta. Pokoknya, mau pecahkan soalmu sendiri. Nah, ini saya lihat, baik sekali, itu mendidik, sehingga, kita menjadi orang yang tidak lekas, menyerah, tidak lekas, apa itu ya, mengadu. Tapi, pokoknya, ada soal, pecahkan sendiri, dengan kemampuanmu sendiri. Jepang, 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 saya sebetulnya yang pertama kali dalam pemerintahan itu, Wakil Ketua BAPENAS, bersama Pak Bijoyo. Waktu Wakil Ketua BAPENAS, saya ditugaskan persoalan proyek-proyek. Jadi, Deputi Urusan Pembangunan Proyek. Proyek itu adalah infrastruktur, jalan, irikasi, macam-macam. Maka, karena memahami masalah infrastruktur, Pak Harto minta saya menjadi Menteri Perhubungan. di tahun 73, sampai 78 tersebut. Di sana, Bung ya, Masya Allah, bayangkan ketika itu, jalan tidak ada, telekomunikasi tidak ada, pesawat terbang tidak ada, Garuda tidak ada pesawat, dan sebagainya. Sedara dalam Menteri Perhubungan, bikin ciptakan, supaya saya sebagai Presiden, dapat berkomunikasi, berhubungan, dari Sabang, Jakarta, Merauke. Belum, itu tugasmu. Jadi, gimana ya? Nah, saya punya teman-teman di Dirjan, kita berbincang, di mana kita mulai? Ini Presiden, negara kesatuan, ribuan pulau, di mana kita mulai? Nah, datang ada Pak Suarjono, beliau itu dari Dirjan Telekom, membawa Direktur, Willy Munandar, dari Direktur Telekomunikasi, seorang ilmuwan, macam-macam. Yang saya tertarik adalah, mereka membawa senter, senter lampu. Ini ada, kita punya peta. Jadi, kata mereka, kalau kita mau membangun, laut makan waktu. Darat, tidak bisa, mobil jalan. Penerbangan, belum ada landasan. Jadi, apa? Lantas, teman itu, dia angkat senter lampu, dia taruh lampu, dia senter di atas peta Indonesia, maka tersorot di sini, hanya Jawa. Tapi, dia miringkan. Dia miring gitu, cahaya lampu, mencakup seluruh Indonesia. Wah, apa artinya? Saya tanya. Dia seorang ilmuwan, dia bilang, ini adalah, satelit. Dia bilang, dan ini, Indonesia bisa dicakup dengan satelit. Saya tidak mengerti waktu itu. Pergitu, Pak Wadiswarjano, Dirjan Telekom, Pirum Telekom, menghadap Pak Harto. Pak Harto, ada usul, yaitu, satelit, sistem komunikasi, satelit domestik, ini, lalu, Pak Johan dijelaskan, dia tanya, di mana, di mana ini dipernah jalankan? Tidak ada, Pak. Masya Allah. Diam semua ya. Apa jaminan bisa berhasil? Tidak ada jaminan. Tidak ada di dunia. Diam semua. Apa ada alternatif lain? Ada kabel laut, ada ini, tapi makan waktu, Pak. Beliau diam. Kita punya, proposal, tak, dia bilang, Bismillah, saya setuju, cebret. Bang. Jadi, beliau mengambil keputusan, diambil suatu keputusan, tentang hal yang dunia, tak pernah melakukan. Keringat dingin saya turun diri, andai kata gagal, yang kita bangun. Bagaimana? Maka, disiapkan macam-macam. Tapi, bong ya, keringat dingin kita ini terus keluar. Sebab, tak ada pengalaman, kalau gagal, gimana? Dan sebagainya. Maka, pada tahun 70-an itu, saya, waktu akan diluncurkan, di Texas itu, saya ke Cibinong, yaitu sentrum dari pusat Indonesia, berhubungan dengan di Texas itu. Swarjono ke Texas, saya ke Cibinong. pagi-pagi, 6.30 akan diluncurkan. Pagi-pagi saya sudah di sana. Pertanyaan, andai kata gagal, mati saya. Jadi, bawa hati berdebar-debar, macam-macam itu ya. 6.30 pagi, diluncurkan. Swarjono di sana, saya berkomunikasi di Cibinong, beliau terus teritera, keadaan begini, keadaan begini, tap, lunur, mulus, Alhamdulillah. Pak Swarjono bilang, Alhamdulillah, nangis Pak Swarjono. Jadi, saya ikut raruh, waduh berhasil. Saya lantas, pagi itu juga, menghadap ke, cendana, saya lapor, Pak Penjana, Pak Harto, ikut, mengawas, monitor di, televisi. Jadi, beliau tahu. Sudah, selamat kita beliau. Bangun terus. Pulang kami. Nah, itulah story, dari satelit, dari sistem komunikasi, satelit domestik, di mana seorang pemimpin, mengambil keputusan sesuatu, yang tidak ada contohnya, di dunia. Menteri Lingkungan Hidup Menteri Lingkungan Hidup pertemuan pertama berlangsung di dunia, konferensi Lingkungan Hidup pertama di Stockholm, Sweden, 1972, saya bakal ketua Bapak Penjanaas. Saya di, karena tidak ada menteri lingkungan, maka Bapak Penjanaas, yang ditugaskan. di sana saya mulai mengenal dengan apa itu lingkungan itu. Yang paling menyentuh perasaan saya tentang lingkungan itu adalah Indira Gandhi. Indira Gandhi adalah Perdana Menteri India, Ketua Delegasi India di pertemuan Stockholm. Saya dari Unis Negara Berkembang itu, saya dari semula tidak mengerti, mengapa lagi ada lingkungan, pembangunan belum ada, uang kita tidak ada, sekarang harus lingkungan, segala macam, jadi bingung, bengong saya, saya tidak mengerti ini. Sampai Indira Gandhi mengundang makan sama Beliau Tritra, saya mengerti kegalauan saudara mengenai hal lingkungan sebagai gunung, pembangunan, macam-macam. Saya juga memimpin India yang miskin membangun. Tapi tahu dah saudara dia bilang, kalau lingkungan itu rusak, alam itu hancur, sungai itu banjir, yang korban, adalah yang miskin. Yang miskin jadi korban dan lingkungan yang rusak, bukan yang kaya. Masya Allah. Beliau membuka wawasan lain tentang pembangunan, yaitu pembangunan for the poor, bagi yang miskin. Nah ini cebret menyala lampu di kepala saya itu. Ketika saya kembali, saya lapor, tetapi saya masih tetap ketua Bapak Binas, belum ke lingkungan. Baru 78, Pak Harto kemudian menunggaskan saya ke lingkungan. Lahir di otak saya, pembangunan ini bukan hanya ekonomi, pembangunan itu adalah ekonomi, lingkungan, dan sosial di dalam segitiga yang seimbang. Jadi kalau orang bilang, kita bangun, ya tapi hutan hancur, bukan pembangunan itu. Pembangunan itu adalah untuk kamu, tapi untuk generasi masa depan, habis hutan itu. Jadi guru saya itu masih ingat saya, kita ini suka marah ada pacat, masuk ke sepatu, pintar darat pacat itu. Dia taruh pacat itu di atas batu, kubel dia. Dia lihat, kalian marahkan sama pacat ini, ya kita bilang, dia gigit saya punya kaki macam-macam. Coba kau lihat, dia bilang, dia ambil jarak, kita keliling melihat batu berisikan catat pacat yang dikumpulkan. Lalu kata guru saya itu, coba lihat, ke mana arah kepala pacat itu, lintah itu, kejurusan tertentu. Kesana kita bilang, kenapa kesana, kata guru itu. Kita bengong kan, tidak mengerti. Ada matahari di sana. Jadi, pacat itu, dia, kalau dia dihidup di alam bebas, selalu mencari sinar matahari. Apa artinya? Dia bilang, tempat sinar itu adalah timur, ini barat, ini utara, ini selatan. Pacat itu adalah kompas alam. jadi kalau kalian itu tersesat di dalam alam, cari pacat, mana kepalanya, mana utara, mana selatan. Nah, di sana kamu bisa cari jalan keluar. Apa poin saya? Otak dikembangkan. Otak dipikirkan. Nah, maka, jangan kau abaikan otak pola kemampuan berfikirmu. Terus pakai otak. Kalau kau tidak pakai otak, kau tidur, makan. Otak tidak jalan. Mati dia. Jadi terus, terus gunakan otak. Nah, apa kemampuan otak? Dialog dengan apa yang kau baca. Apa artinya? Baca penting. Sekarang ada iPad. Kita bisa digital hubungan dengan dunia. Perpustakaan dunia saya bisa buka dengan iPad ini. Ya, saya perlu buku A. Tak, tak, tak. Terbuka. Masya Allah. Jadi ilmu pengetahuan dunia, terbuka di tangan kita dengan alat digital itu. Jadi, kau gunakan akal pikiranmu bagi kemaslahatan, keluarga, masyarakat, dan bangsa.